Jalan tol itu gagal dinikmati masyarakat di arus mudik tahun ini. Publik pun sontak dibuat kaget. Lantaran jalan tol seharga triliunan rupiah itu bisa ambrol akibat tanah yang tergerus air hujan. Apakah sebelum membangun tidak diteliti dulu kontur dan tekstur tanahnya? Inilah Editorium Media Indonesia Edisi Sabtu 6 April 2024 dengan tema Petaka Kegagalan Insinyur Negara bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi Pak. Belum mudik Mas atau tidak mudik? Belum mudik. Belum mudik. Rencananya nanti lewat tol tidak? Lewat tol nanti. Harus hati-hati berarti ya? Ya. Dengan adanya kejadian ini kemarin di tol bocimi membuat publik terkejut. Ya betul. Namun sebelum mengerikan juga itu? Cukup mengerikan. Apalagi kalau lihat video udaranya bisa tidak menyangka gitu ya Mas Ade. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu beberapa headline yang menjadi topik di media Indonesia hari ini. Pemirsa inilah dia editorial media Indonesia hari ini, Petaka Kegagalan Insinyur Negara. Selamat menyaksikan. Petaka Kegagalan Insinyur Negara Belum genap setahun dioperasikan, Tol Bogor Jawi Sukabumi atau bocimi terpaksa ditutup sementara lantaran amblasnya badan jalan akibat longsoran tanah di kilometer 64 arah Sukabumi pada Rabu 3 April malam. Diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo pada 4 Agustus 2023. Jalan tol itu gagal dinikmati masyarakat di arus mudik tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut insiden itu akibat dari curah hujan yang tinggi. Foto amblasnya badan jalan itu membuat bergidik. Jalan tol yang terbentang di atas perbukitan itu menggantung tak berdaya lantaran tanah penahan di bawahnya sudah tak ada lagi. Longsoran tanah masih terus terjadi hingga kemarin seiring dengan hujan yang bolak-balik mengguyur kawasan itu. Publik sontak dibuat kaget lantaran jalan tol seharga triliunan rupiah itu bangkit ambrol akibat tanah yang tergerus air hujan. Apakah sebelum membangun tidak diteliti dulu kontur dan tekstur tanah? Begitu pertanyaan di benak publik. Dari penelitian itu tentunya akan didapat gambaran apakah tanah di lokasi amblasnya jalan itu rawan longsor atau tidak. Hah, bukan bermaksud mengajari tapi orang awam pun paham. Hah, jika kawasan itu berkategori rawan longsor tentunya perlu dibangun talut agar tanah dapat mengikat kuat fondasi jalan. Fondasi yang kukuh dan kuat menancap ke tanah jadi modal utama kekuatan bangunan atau jalan di atasnya. Mestinya ilmu soal fondasi itu tak perlu lagi diingatkan ke para tukang insinyur level negara. Tukang bangunan rumah petakan saja sudah sangat memahaminya. Karena itu bukan tanpa alasan masyarakat dibuat kaget atas amblesnya jalan tol itu. Pada belajar di mana para insinyur negara yang membangunnya. Kok malah menyalahkan air hujan sebagai penyebabnya? Hah, jika hujan yang dijadikan kambing hitam tak perlu sekolah tinggi-tinggi para insinyur negara itu. Ambrolnya jalan itu jelas akibat kegagalan bukan sekadar kesalahan konstruksi. Kegagalan itu sudah dimulai dari tahap awal di perencanaan yang gagal paham soal kontur tanah. Ongkos dari kegagalan itu tentu tak murah. Pihak berwenang tak bisa hanya merenovasi atau memperbaiki titik kerusakan. Tapi harus rekonstruksi ulang. Karena pekerjaan dimulai dari awal lagi yakni membangun fondasi yang kokoh. Ruas tol Semarang Solo dapat menjadi contoh. Dibangun di kawasan yang melintasi banyak tebing dan jurang. Ruas tol itu banyak dibangun talut di banyak titik rawan longsor. Insinyur yang membangunnya paham betul kawasan perbukitan tak bisa dijadikan ajang coba-coba walau hanya demi biaya murah. Hal yang membuat publikian heran bagaimana caranya tol Bojimi bisa dinyatakan lolos uji layak fungsi. Hal ini tentu saja mempermalukan wajah Presiden. Karena meresmikan proyek yang bakal ambrol hanya dalam beberapa bulan. Karena itu perlu evaluasi total dari proyek itu sebelum membangun ulang jalan yang hancur itu. Negara jelas sudah rugi dua kali. Belum balik modal, jalan sudah hancur. Ditambah lagi dengan keluarnya biaya baru untuk membangun ulang jalan baru. Atas nama rakyat, DPR mesti meminta pertanggung jawaban kementerian yang membangun jalan tol itu. Begitu pula dengan Presiden yang sudah kadung dibekap rasa malu. Presiden terlalu mudah percaya pada laporan bawahan bahwa jalan tol itu sudah siap dioperasikan. Presiden harus menginstruksikan investigasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga pengawasannya. Jika ada satu saja dari ketiga proses itu yang tak beres, segera dibenahi agar masyarakat tak lagi jadi korban. Cukup kilometer 64 di tol Bocimi yang menjadi saksi bobroknya pembangunan infrastruktur kita. Penyakit itu tak boleh menular ke proyek lainnya. Petaka kegagalan insinyur negara yang menjadi topik editorial hari ini. Kami akan lanjutkan dengan pemahasannya usaha jeda. Tetaplah bersama kami. Petaka kegagalan insinyur negara ini terkait dengan amblesnya tol Bocimi. Mas Adik, kenapa alasan rembesan air tidak bisa diterima dalam hal ini? Ya, karena kita harus mengakui bahwa Indonesia ini sebenarnya termasuk juga jalur Bogor-Sukabumi ini kan jalur yang rawan longsor ya. Apalagi ketika misalnya terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Kita negeri yang memang rawan longsor kemudian juga rawan gempa bumi ini kan sudah menjadi dari sananya gitu. Nah saya kira harus kita sayangkan ya kenapa terlalu cepat dikatakan bahwa ada force major. Force majornya itu karena terjadi curah hujan yang tinggi kemudian terjadi longsor. Nah ini kan menurut saya alasan yang terlalu simplifikasi gitu. Jadi harusnya sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa ini ada problem pada perencanaan. Artinya dari sisi bagaimana daerah itu harus diatasi meskipun rawan longsor. Kalau kita lihat misalnya bagaimana pembangunan tol Semarang-Solo ini kan juga sama juga. Di daerah situ daerah yang banyak tebing, banyak jurang, juga rawan longsor. Tapi kan kemudian bisa diatasi dengan dibangun talut-talut di sana gitu. Jadi kita harus melihat bahwa ini adalah menjadi pelajaran kita semua. Dan ini menurut saya harus diinvestigasi. Bagi pihak yang memang teledor katakanlah ini menurut saya mesti diberikan sanksi. Dan jalan tol ini kan tidak hanya dalam pembangunannya memang harus diawasi. Tetapi setelah dibangun pun itu harus ada pengawasan. Bagaimana daerah-daerah yang katakanlah rawan longsor kemudian juga tanahnya gampang bergerak misalnya. Ini juga mesti diawasi. Apalagi umurnya baru berapa bulan Mas Adi. Iya, betul. Belum setahun. Nah ini menurut saya kegagalannya ada dua di sini. Kegagalan dari sisi perencanaan, tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa bagaimana membuat konstruksi yang kokoh di daerah-daerah yang lawan longsor. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pengawasan jalan tol. Ini ada korban jiwa di situ. Mobil masuk ke jurang situ kan, ke daerah longsoran di situ. Kelubang besar gitu. Ini kan sangat-sangat mengerikan. Artinya dari sisi pengawasan menurut saya juga ada keteladoran. Harusnya diantisipasi nih. Sudah terlihat tentu saja curah hujan sangat tinggi kemarin-kemarin itu. Dan ini kan akan berpengaruh gitu loh. Bagaimana kondisi tanah ini akan mudah bergerak kemudian juga akan terjadi longsoran. Jadi itu dari sisi pengawasan, dari sisi perencanaan menurut saya sih terjadi kegagalan. Apalagi kalau kita melihat nilainya yang bombastis ya. Maksudnya memang infrastruktur negara prioritas triliunan rupiah. Seharusnya ini tidak terjadi. Iya betul. Kita melihat bahwa banyak sekali beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan gerasa gurusu tanpa kajian amdal, tanpa kajian mendalam, tanpa diskusi publik. Ini pada akhirnya juga menjadi tidak berdampak apapun dan mubazir. Misalnya sejumlah bandara, misalnya. Ini juga menjadi proyek mubazir. Bagaimana supaya kajian itu tidak mubazir, nanti kita lanjutkan. Mas Ade usai jeda, namun kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetap di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia. Jadi Mas Ade, apa evaluasi dari amblesnya Tolbo Cimi ini? Evaluasi pertama adalah perlunya perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang tidak hanya dari sisi anggaran, tapi bagaimana kondisi tanah, kemudian juga jalur sepanjang tol itu harus diantisipasi dari segala kemungkinan buruk yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah soal pengawasan. Pengawasan jalan tol ini harus terus dilakukan setiap saat. Karena kalau misalnya pengawasan jalan tol ini abai, ini akan memakan korban jiwa. Tidak hanya kecelakaan lalu lintas, tetapi juga kondisi-kondisi jalan yang memang kemungkinan akan berubah. Nah, ini harus menjadi catatan bagaimana dari sisi perencanaan harus matang. Dan kalau kita lihat dari kontraktornya, ini kan kontraktornya bukan sekali dua kali, tapi sudah berpengalaman sebenarnya. Tapi kenapa ini kemudian menjadi kebobolan ya? Jadi alasan bahwa terjadi force major karena kondisi alam, itu menurut saya alasan yang tidak bisa diterima ya. Karena beberapa kasus, misalnya beberapa ruas jalan tol yang sama kondisinya, rawan longsor, kemudian juga penuh jurang, tebing, ini bisa diatasi kok. Dan DPR harus perlu untuk memanggil pihak-pihak yang tersebut? Ya, saya kira kemenangan dari DPR ya, kemenangan dari DPR untuk meminta penjelasan, meminta klarifikasi dari pihak pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, dari PUPR terutama ya. Dari PUPR, kemudian juga dari kontraktornya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini menurut saya perlu dilakukan. Karena kalau tidak, ini sama juga kita menghambur-hamburkan uang negara ya. Proyek strategis nasional harus betul-betul efektif dan tidak ada kebocoran ya. Kebocoran dari sisi misalnya penyelewengan, e-wish of power, korupsi, tapi juga penyelewengan dari, tapi juga problem dari sisi bagaimana kerusakan-kerusakan jalan seperti itu. Yang memakan korban jiwa. Jadi menurut saya hal ini harus menjadi pelajaran. Oke, baik. Jangan sampai ini terjadi di proyek-proyek lain ya. Betul. Mas Adi, terima kasih. Kita harap ini insiden yang terakhir. Ya, terima kasih. Dan Pemirsa Presiden harus menginstruksikan investigasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga pengawasannya. Jika ada satu saja dari ketiga proses itu yang tidak beres, segera dibenahi agar masyarakat tidak lagi menjadi korban. Cukup kilometer 64 di Tol Bocimi yang menjadi saksi bobroknya pembangunan infrastruktur kita. Penyakit itu tidak boleh menular ke proyek lainnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Terima kasih.